Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni Hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya Oke baiklah sobat kreatif, sehat, sukses, lancar, jaya selalu untuk semuanya dimanapun berada, amin Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kembali Cara banding hollow 90 derajat dengan cara manual Dan saya juga akan coba jelaskan dan sedikit praktekan langsung pada pekerjaan saya Karena kebetulan sekali, Alhamdulillah wa syukurillah ya Hari ini saya ada sedikit pekerjaan kecil yaitu pesanan pembuatan troli Dari salah satu distributor make up di Tasik Malaya Dan pembuatan meja belajar dari siswa sekolah Meskipun kerjaannya kecil tak seberapa ya Tapi insya Allah kalau kita bisa mensyukurinya akan besar juga nikmat dan hasilnya Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur ya sobat kreatif Oke untuk kenapa saya buat video ini Saya buat karena ada pertanyaan dan permintaan dari salah satu sobat kreatif untuk saya Agar membuat video pekerjaan aslinya dengan cara banding hollow 90 derajat ya manual Dan untuk salah satu pertanyaannya Bang apakah setiap teknik pemotongan seperti banding dan lain-lain yang abang bagikan di youtube Itu dipakai di pekerjaan aslinya Dan apakah setiap pekerjaan memakai teknik tersebut Semoga isi dalam video ini bisa mewakili sedikit dari pertanyaan dan permintaannya ya sobat kreatif Oke dan untuk jawabannya kalau menurut saya yang masih minim dalam pengalaman ya dalam perbengkelan Teknik-teknik tersebut tidak dipakai di setiap pekerjaan dalam bengkelas listrik Tapi penting kita kuasai karena ada pekerjaan yang mengharuskan teknik seperti itu dipakai ya pada pekerjaan yang lain Seperti yang kita ketahui bengkelas listrik adalah pekerjaan bidang jasa teknik seni Jadi pekerjaannya akan berbeda-beda setiap harinya yang berkaitan dengan teknik jasa dan seni ya Jadi kita harus bisa menguasai bermacam-macam teknik seni apalagi teknik manual Jadi dalam bengkelas itu tidak hanya pagar, kralis, kanopi dan lain-lain yang dikerjakannya Tapi juga banyak pekerjaan yang dibuat di bengkelas listrik Seperti contohnya yang saya buat kali ini Seperti troli, meja, meja belajar, rak, jemuran, dan lain-lain Dan itu semua punya teknik cara pemotongan penyambungan yang berbeda-beda Dan teknik manual seperti ini pasti akan terpakai dalam salah satu pembuatannya Oke sobat kreatif bisa dipahami ya apa yang saya maksudkan Dan sekarang saya akan coba sedikit praktekan untuk cara penggarisan, pemotongan, bending manualnya Sebenarnya teknik bending seperti ini sudah banyak banget di upload di youtube ya Oleh guru-guru dan master last kita yang sudah ahli dalam segala pengalamannya Tapi saya disini akan sedikit rincikan kembali caranya agar sobat kreatif bisa lebih jauh memahaminya Dan kita semua juga saya bisa lebih dalam lagi menggali mempelajarinya kembali Oke semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami ya sobat kreatif Oke dan baiklah sobat kreatif dan ini adalah salah satu proses untuk pembuatan prem untuk sebuah trolinya ya Untuk alasnya dan pertiap sudutnya saya kerjakan dengan teknik bending manual Kalau di Sunda bilang ditinggul ya dan untuk pembuatan troli seperti ini juga tidak selalu untuk setiap sudutnya Ditinggul atau di bending seperti ini ya Kadang ada juga yang kotak biasa dengan cara pemotongan sudut 45 derajat ya diadu manis seperti itu Dan tidak selalu pakai bahan hollow ya ada juga yang pesan pakai pipa besi siku dan lain-lain Jadi tergantung permintaan pemesannya Kebetulan troli yang saya buat kali ini pemesannya meminta dengan sudut tinggul Jadi saya bisa sekalian praktekan sama sobat kreatif semuanya ya Oke semoga bisa bermanfaat dan kita mulai untuk cara bending manual pada besi hollow nya Oke sobat kreatif disini saya sudah siapkan bahannya Bahannya bahan yang sama yang saya pakai di pembuatan troli nya 40x40 ketebalan 1,8 mm Saya akan pakai dua teknik berbeda untuk cara bending manualnya Agar sobat kreatif punya perbandingan dari kedua cara atau tekniknya ya Oke untuk yang pertama-tama kita tandai dulu center as pada hollow nya seperti ini Setelah itu kita pakai ukuran hollow nya untuk mengurangi sisi dari centernya Setelah itu kita tambah setengah dari ukuran hollow nya seperti ini Yang setengah ini kegunaannya untuk seper ya agar bisa ditepuk persisi pada bagian lengkungannya Oke untuk selanjutnya kita buat garis melengkung pada ruang yang paling besar Dan disini saya pakai malan dengan bekas mata gerinda ya sobat kreatif seperti ini Untuk ukuran malan pada lingkaran yang dipakai itu akan berpengaruh ke hasil lengkungannya Kalau sobat kreatif pakai bekas gerinda yang kecil akan menghasilkan tegukan atau lengkungan yang kecil juga Tapi kalau sobat kreatif memakai lingkaran malannya yang besar ya atau bekas gerindanya yang baru Akan menghasilkan lengkungan yang sedikit melebar sobat kreatif Disesuaikan saja dengan keinginannya Oke sekarang kita garis melengkung kembali pada bagian sisi selanjutnya sobat kreatif Hati-hati ya sobat kreatif harus selalu perhatikan posisi lengkungannya jangan sampai terbalik ya Biar gak pusing dan tidak keliru waktu memotongnya Oke sobat kreatif sekarang kita tandai dulu bagian yang akan dibuang dari hasil penggarisan Dan seperti ini hasil keseluruhannya dari hasil penggarisan yang sudah kita coba buat ya Setelah itu kita potong dan kita cek lagi hasil dari garis yang sudah kita buat setelah dipotongnya Oke dan ini hasilnya sobat kreatif setelah dipotong Sekarang kita tekuk dan kita cek apakah sudah akurat 90 derajat ya Dan hasilnya alhamdulillah sobat kreatif sudah akurat Sekarang kita laspul dulu lalu kita haluskan ya Dengan gerinda dan kita cek kembali hasil akhirnya Oke dan baiklah sobat kreatif dan inilah hasil akhirnya setelah kita haluskan dari teknik cara bending sudut manual pada besi hollow ya Dan disini saya sudah siapkan dua hasil bendingan dengan cara yang sama hanya berbeda dari ukuran malan yang dipakainya ya Biar sobat kreatif bisa paham sedikit pengaruh dari ukuran diameter malannya Untuk lengkungannya bisa kelihatan ya Untuk yang kecil mempunyai lengkungan yang kecil juga Untuk yang besar mempunyai lengkungan yang sedikit melebar ya Oke baiklah sobat kreatif sekarang saya akan coba praktekan untuk teknik bending hollow manual yang selanjutnya Pertama-tama sama kita garis center dulu untuk mendapatkan patokannya ya Setelah itu kita pakai ukuran badan hollow nya sama juga kayak yang pertama Cuma untuk teknik yang ini kita kurangi senternya untuk bagian kiri dan kanannya seukuran badan hollow Kalau yang pertama kan sebelah ya Kalau yang ini dua-duanya kiri kanannya Kita kurangi senternya seperti ini Sobat kreatif bisa dilihat ya Ya seperti ini Lalu selanjutnya kita kurangi 5mm pada bagian tepat di center asnya Dibagi dua ya sobat kreatif Kanan 2,5mm kiri 2,5mm seperti ini Ini untuk seper agar waktu kita tekuk hasil lengkungannya presisi sama ya Kalau yang pertama seper yang dipakainya kan ukurannya setengah dari ukuran badan hollow nya ya sobat kreatif Nah kalau yang ini 5mm Oke sekarang kita buat patokan untuk garis kemiringannya dan caranya seperti ini sobat kreatif Kita kurangi ruang paling besar pada bagian paling sisinya ya 1cm seperti ini Ini untuk apa? Ini untuk patokan garis kemiringan 90 derajatnya Terus kenapa kita kurangi 1cm Itu untuk mengganti ujung sudutnya yang bakal terpakai ya oleh lengkungan yang akan dihasilkan pada sudutnya Oke selanjutnya kita garis miling Tepat pada tanda yang 1cm ya Kita ikuti pas sekuennya Agar menghasilkan garis akurat kemiringan 45 derajat seperti ini sobat kreatif Bisa kelihatan ya Dan seperti ini hasilnya sobat kreatif Bisa diperhatikan ujung garis kemiringannya ya Itu untuk apa? Itu untuk kita pakai patokan lengkungan yang akan dibuat Dan untuk membuat lengkungannya sama seperti yang pertama ya sobat kreatif Kita pakai malan dengan mata gerinda Hanya berbeda pada teknik ini Kita garis lengkungannya kiri dan kanannya ya seperti ini Untuk mendapatkan hasil yang akurat pada lengkungannya Usahakan sobat kreatif menggarisnya tepat lurus dengan garis kemiringan yang pertama ya yang dibuat Oke sekarang kita garis sisi lainnya dengan penggarisan yang sama dan seperti biasa ya Jangan sampai terbalik ya sobat kreatif untuk arah garisnya Sekarang kita coba potong dulu Untuk mencoba teknik pemotongan seperti ini agar hasilnya akurat Ditentukan pada garisnya ya sobat kreatif Dan posisi mata gerinda waktu pemotongannya Seperti contohnya sobat kreatif bisa lihat pada hasil pemotongan kemiringan yang sekarang ya Yang ini Itu harus Itu harus benar-benar lurus posisi atas dan bawahnya bisa dilihat ya sobat kreatif Biasanya kalau kita motong atau menggaris tidak persisi Yang satu akurat Yang pada bagian sisi lainnya biasanya Renggang kalau enggak terlalu rapat ya sobat kreatif Oke sekarang kita lanjutkan kembali ke pemotongan pada bagian yang lainnya Dan seperti inilah hasil garis yang sudah dipotongnya sobat kreatif Pada bagian sudut kemiringannya sobat kreatif bisa lihat ya Usahakan bekas gerindanya sama miringnya ya Kita coba ratakan dulu sebelum kita tekuk dan kita cek hasilnya seperti apa dan keakuratan derajatnya Dan seperti inilah hasilnya sobat kreatif Lumayan akurat ya Untuk derajatnya juga cukup akurat Untuk hasil pada lengkungannya sama saja Seperti yang pertama Mungkin untuk hasil dari teknik yang ini Sedikit agak luas ya Tapi sama saja tujuannya untuk yang pertama dan yang kedua sama-sama untuk meninggul sudut Jadi sobat kreatif mau pakai yang mana saja bebas Bisa bandingkan sendiri dari kecepatan pengerjaannya dan keakuratannya ya Tapi ada baiknya bisa menguasai kedua-duanya Karena kedua teknik ini mempunyai masing-masing kekurangan dan kelebihan Meskipun tujuannya sama ya Terima kasih telah menonton! Oke sobat kreatif dan ini hasil prem atau alas untuk troli yang saya akan coba buat Yang sudah saya coba praktekan di awal dengan teknik bending sudut hollow manualnya Dan pada prem ini saya pakai teknik yang pertama ya sobat kreatif Karena menurut saya lebih cepat dalam pekerjaan dan hasilnya lumayan akurat Dari kedua teknik atau cara tersebut sobat kreatif bisa praktekan sendiri ya Kalau belum pernah mencobanya dan bisa bandingkan sendiri dari kecepatan dan hasilnya enakan atau nyaman yang mana yang cocok dipakai dalam pekerjaannya Oke sobat kreatif dan ini untuk rangka meja belajarnya yang akan saya coba buat nanti ya Dan saya juga pakai teknik pemotongan kemiringan 45 derajat dengan teknik caca seperti pada tutorial sebelumnya Yang sudah saya bagikan duluan videonya Jadi kesimpulannya teknik seperti ini tidak selalu dipakai dalam pekerjaan di bengkelas listrik Hanya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu saja sobat kreatif Hanya memang penting juga dikuasai karena akan ada pekerjaan yang mengharuskan teknik seperti ini dipakai ya Oke sobat kreatif bisa dipahami ya Untuk sobat kreatif yang penasaran dengan hasil dari troli dan meja belajarnya Bisa dicek di IG atau di Facebook saya Dan linknya sudah saya siapkan di deskripsi Dan untuk sobat kreatif yang mau saya buatkan video pembuatannya Dari awal boleh komen di video ini dan insya Allah akan saya lanjutkan Baiklah sobat kreatif mohon maaf untuk segala kekurangannya dalam video kali ini Tetap semangat untuk semuanya yang masih belajar Dalam bidang pengelasan seperti saya kita belajar bareng lagi disini Sekecil dan sebesar apapun pengetahuan tidak akan berat kita bawa Insya Allah akan bermanfaat di kemudian hari sobat kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh